selamat menikmati dan tugas ini dikerjakan oleh setiap mahasiswa dengan strategi dan cara mereka sendiri sesuai dengan pemahaman yang dimiliki tugas ini nanti dikumpulkan pada saat hari H adalah ujian akhir semester yang dijadwalkan oleh program studi dan saya terima di dalam email saya nah untuk itu saya akan sampaikan tentang petunjuk teknis pelaksanaan dari penyusunan tugas tersebut nah dokumen ini terdiri atas beberapa bagian yang mana pertama bagian satu adalah petunjuk teknis bagian duanya adalah kasus bagian yang ketiganya adalah aturan atau contoh format penyusunan laporannya nah yang pertama yang saya jelaskan dulu adalah peralatan dan persiapan saudara harus punya PC atau laptop untuk mengerjakan pegang saudara yang kedua di laptop tersebut atau PC tersebut sudah terinstall Microsoft Visio yang ketiga juga telah terinstall Balsamic atau sejenisnya ini untuk mendesain user interface untuk tampilan aplikasi kemudian PDF converter untuk meng-convert Microsoft Word yang Anda hasilkan itu ke dalam forward PDF untuk dikirimkan saya rekomendasikan untuk menggunakan ilovepdf.com silahkan menggunakan yang lain yang familiar bagi Anda nah akun email pribadi harus menggunakan email pribadi Anda sendiri supaya saya tahu bahwa yang mengirim email saya adalah mahasiswa dan akun mail dosen nah berikutnya pelaksanaan pelaksanaan kasus yang diberikan agar dikerjakan dengan menggunakan berbagai peralatan yang dinyatakan pada poin A di atas jadi ini semua yang dibutuhkan nah selanjutnya poin C pelaporan pelaporan laporan itu disusun dan diketik rapi pada dokumen Microsoft Word atau sejenisnya nah struktur dokumennya seperti ini ada sampul atau cover cover ini minimal memuat tentang yang pertama tugas akhir semester logo nama mata kuliahnya di bawahnya tulis nama Anda NIM Anda kemudian di dua baris terakhir adalah pekan baru 2020 nah seterusnya kata pengantar kata pengantar ini isinya adalah terkait dengan informasi apa ini dokumen jadi tentu Anda ceritakan dokumen ini atau tugas ini adalah merupakan tugas akhir dari mata kuliah apa dengan dosen siapa dengan bobot mata kuliah berapa kemudian baga berikutnya informasi tentang apa isi dari dokumen tersebut secara umum itu yang mesti Anda jelaskan bagian pagar 3 nya adalah bagian penutup ucapan terima kasih kemudian harapan dan segala macamnya itu kata pengantar kemudian halaman berikutnya adalah data isi otomatis data isi otomatis ini dibuat sedemikian rupa sehingga kalau dokumen Anda di dalam ini bergeser maka otomatis nomor halamannya juga berubah apa itu isi dokumennya pertama bab 1 analisa proses bisnis isinya apa locak sistem yang ada saat ini kemudian poin B nya locak sistem yang diusulkan tentu locak sistem yang diusulkan berdasarkan hasil analisis terhadap sistem yang ada saat ini kemudian ini itu dibuat dengan menggunakan Microsoft Visio setelah locak sistem yang diusulkan selesai tentu Anda bisa baru bisa membuat use case diagramnya Anda buat use case diagram dengan menggunakan Microsoft Visio juga kemudian bab 3 rancangan user interface ini dibuat dengan balsamic atau sejenisnya nah dasarnya apa dasarnya dari use case diagram kemudian terakhir adalah penutup ini rupa kalimat saja satu paragraf Anda tulis di situ informasi bahwa dokumen tersebut sudah disusun sedemikian rupa kemudian mungkin kendala-kendala yang Anda alami ceritakan di sana di penutup itu dan harapan Anda juga Anda tulis di situ hal yang harus diingat adalah bila ada gambar kalau ada gambar aturannya adalah sebelum gambar minimal harus ada paragraf pengantar ke gambar tersebut jadi jangan ditemplok teplok aja gambar itu harus Anda penjelasan dulu atau pengantar kalimat pengantar satu paragraf ke gambar tersebut setelah gambar juga harus minimal satu paragraf kalimat yang menjelaskan tentang gambar yang telah dibuat itu jangan lupa setiap gambar harus diberi nomor berdasarkan bab misalnya blocak sistem yang ada saat ini ini posisinya di berkatu berarti gambar 1.1 kalau ini berarti gambar 1.2 jadi satunya yang pertama itu maksudnya adalah posisi babnya jadi kalau ini gambar 1.2 titik 2 lagi blocak sistem yang diusulkan kemudian lanjut use case diagram rancang use interface dan menutup nah dokumen yang telah disusun rapi selanjutnya dikompersikan ke dalam forum pdf dan dikirimkan ke email ini jadi anda kirim ke email ini wajib diberi subjek jadi jangan lupa subjeknya ini subjeknya karena banyak mahasiswa lain yang juga kirim tugas kepada saya dalam mata kuliah yang berbeda jadi wajib dibuat subjeknya ini supaya mudah saya identifikasi kalau tidak dibuat tentu saya akan abaikan nah kemudian kelimat pengantar pada email kepada yang terhormat bla 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 kemudian kelimat penutupnya terima kasih kemudian anda tuliskan nama anda jangan lupa lampirkan filenya atau di-attestkan batas waktunya kapan batas waktunya terakhir selambatnya adalah pada hari perasaan ujian akhir semester ini kasusnya silahkan dibaca saja ini kasusnya sebuah bengkel resmi yang melayani servis dan penjualan sebuah cadang kendaraan bermotor ingin mengembangkan sebuah aplikasi program untuk melayani aktivitas bengkelnya bengkel ini mengundang anda sebagai tim pengembang untuk melakukan survei awal dari survei awal ini outputnya atau hasilnya adalah pelucat sistem saat ini setelah ada pelucat sistem saat ini anda analisis lagi maka baru ada pelucat sistem yang diusulkan saat anda melakukan survei awal itu ini kondisi yang anda jumpai ada pelanggan customer service mekanik bagian persediaan kasir pemilik bengkel selanjutnya siklus kerjanya dijelaskan bahwa pelanggan menyampaikan keluhan kepada customer service atau CS CS nyatat apa kebutuhannya kemudian berkasnya diteruskan ke bagian persediaan sorry bekas diseraskan ke bagian mekanik mekanik meneruskan berkasnya ke bagian persediaan mengambil oli disana mengambil busi dan segala macamnya bagian mana yang ada dicontreng mana yang tidak diabaikan jadi mana yang dicontreng berarti kena bayar bagian persediaan mempersiapkan bahan-bahan yang diminta sambil menandai item yang ada dan menyerahkan dokumen beserta barang kepada mekanik mekanik mengelaksanakan tugas dan menandai layanan apa saja yang telah diberikan jadi kalau sudah dicontrengnya oleh mekanik berarti bayar kalau mekanik sudah selesai berkas diserahkan ke kasir kasir baru menghitung total pembayaran dan membuat kuitasi baru pelanggan bayar pada sore hari nanti kasir membuat laporan harian dan dilaporkan kepada pemilik bengkel selesai satu siklus untuk satu pelanggan demikian juga untuk pelanggan-pelanggan yang lain anda diminta untuk membuat proyek sistem saat ini proyek sistem yang diusulkan use case diagram berdasarkan sistem yang diusulkan kemudian membuat rancangan user interface berdasarkan use case yang telah dibuat kemudian ini struktur dokumennya ini sampul sebenarnya ini kalau bisa dibuat segi 4 di pinggirnya atau border kalau anda mau berkreasi bebas silahkan tapi minimal konten ini harus ada dalam sampulnya jadi jangan berupa laporan yang tidak ini tidak dapat dipahami atau kertas kosong yang anda buat di halaman depan itu harus ada identifikasinya ini data isi untuk dokumennya dan saya harusnya dibuat ini otomatis nah ini isi bug demi bugnya oke itu ya nah demikian saya rasa penjelasan dari saya terkait dengan tugas yang mesti saudara kerjakan bila ada pertanyaan silahkan di jukan di dalam grup diskusi kita terima kasih atas perhatiannya selamat menikmati selamat menikmati